Halo everybody, balik lagi di Rejensen Radio Podcast. Nah, jadi session ini dan session sebelumnya, tadi belum dikasih tau, kita namain Third World Culinary Session. Jadi, gue ini lucky enough to be, apa ya, to be diinvite di dalam grup WhatsApp yang namanya Third World Culinary. Isinya itu banyak chef-chef around Jakarta, around Indonesia sih, ada beberapa yang di Bali dan di Surabaya juga. Terus, di grup itu selalu tiap hari isinya tongkrongan-tongkrongan, entah itu soal culture, soal makanan. Atau chef-chef minta makan gratis. Chef-chef minta makan gratis, yang kita namain MG, makan gratis, minum gratis. Ada dan selalu ngomongin future project, mau bikin restoran ini, mau bikin restoran itu, some ada yang kejadian, beberapa juga ada yang ya diangan-angan aja, tapi at least kita nongkrong. Nah, podcast kita, RJR Podcast, kita mau ngundang satu persatu, beberapa sebelumnya itu ada Jody dan KD juga, nah sekarang kita lagi sama dado, nah kita mau ngomongin apapun yang ada di pikiran kita. Jadi, apapun yang ada di podcast kali ini, itu gak ada topik spesifik, tapi gue yakin kalau misalnya didengerin, pasti bisa bermanfaat juga buat kalian. Semoga. Oke guys, tadi kita lagi ngomongin tentang vegan, dimana kayak mereka adalah di Indonesia, khususnya movement yang kayak membuat orang mikir, itu makanan ini kita asalnya dari mana sih? Iya. Iya, gitu. Soalnya emang vegans, vegetarians itu food movement pertama yang selain halal yang mungkin gak? By the way, kita kan baru ngundang co-foundernya Jakarta Vegan Guide, jadi dia kayak, namanya Firman, itu dia kayak, dia big fan sayur box juga sama kayak lu. Shout out Firman. Terus abis itu dia, dia kasih tau spot-spot dimana yang available menu vegan dan direview gitu segala macem, terus bikin acara juga, kayak ada branding juga, kayak jualan merchandise juga yang vegan, apa segala macem. Dia rekomen beberapa movie yang kayak lu kalau mau enak, gue jamin ini enak makan daging kalau abis nonton film ini. Enak gak? Lu udah nonton belum? Enggak, gue belum nonton. Gue belum nonton. Enggak mau. Judulnya Dominion, iya. Gue gak, gak itu sih. Gue liat cuplikannya pun ada kayak sapi di giling hidup-hidup gitu buat kayak di jadikan peti gitu. Wah, rusak banget. Gue pernah liatnya anak ayam sih di giling hidup-hidup, gue gak tau dimana. Gue pernah liat sapi dipotong di depan masjid gitu. Iya. Itu buat waktu itu lata. Itu, ini gak sih, itu part food culture gak sih? Gue inget banget, pas gue kecil gue pernah dibeliin buku Jamie Oliver. Yang, lu masih inget yang dia tour Itali gak? Pas dia masih keren. Pas dia masih keren yang Jamie's Italian ya? Oh man, itu gue, I love that. Dia kan bikin travel show, terus dia bikin buku juga kan. Gue juga ada bukunya bro. Jamie's Italian, keren banget. Yang dia pake fan kan. Nah, di buku itu gue inget banget kayak dia ngebahas how. Sebenernya, butchering animals itu part of kayak Italian culture gitu. Kayak gimana, kayak you treat the animals well. I think it's part of any culture sih sebenernya bro. Kalau gak di, gimana ya, setiap makanan tuh selalu ada pengorbanan dulu lah. Either itu tumbuhan yang mati, gitu. Atau kayak mau setiap makanan tuh harus ada sesuatu yang mati kalau mau dimakan. Soalnya energi gak sih? It's give and take, gitu. A transaction of life secara literal dan gak literal juga, gitu. Kayak... Lu gak vegan kan, by the way? Gue sempet... Gue sempet vegetarian. Lu... Gue sempet puasa dulu. Gereja gue, pas gue masih gereja dulu. Itu ada yang namanya puasa Daniel. Gue gak tau deh kalau misalnya lu tau apa enggak, jadi... Gue gak tau, itu katolik ya? Christian, evangelical. Oh evangelist, oh gue gak tau. Battle, battle. Jadi kayak supposedly di... There's Bible mythology-nya tuh one of the... Kayaknya dia bukan prophet juga sih. Oh Daniel, iya. Kalau Daniel tau. Terus kenapa? Dia tuh sempet kayak puasa for some purpose yang gue lupa. Dia hanya cuma makan sayur yang mentah dan minum air. Oke. Nah, jadi kayak... Terus lu puasa seperti itu? Dianjurkan oleh gereja... Mengikuti? Mengikuti puasa tersebut. Oke. Terus gimana efeknya? Oh ini lu karena ikutin gereja atau lu kayak pengen... Karena menurut orang tua gue sih dulu. Oh gitu. Oke, oke, oke. Tapi... Tapi itu juga membentuk kenapa suka sayur sih gue. Kayak lu masih... Lu masih ketemu gak sama orang yang gak makan sayur? Wah, ada sih beberapa temen gue yang masih dipilihin. Nyokap gue gak makan toge. Dia khusus toge. Tapi kayak temen gue ada beberapa yang kayak... Mahan bakmi atau bubur, pak jangan pakai daun bawang ya gue kayak... Iya kan gak? Masih-masih banyak banget orang yang disini untuk memilih... Dan... Keras gitu. Kayak gue gak makan sayur. Dan that's okay. Iya, iya, iya. Dan that's not okay, man. Iya, iya. That's not okay. Gue dulu gue ingat masih kecil. Sekolah gue tuh kalau lu gak makan sayur, lu gak boleh istirahat. Jadi kan makan siang, terus abis itu istirahat kan. Kalau lu gak makan sayur, lu gak boleh istirahat. Terus yang selalu gue lakuin itu, gue bawa tupperware kosong dari rumah. Terus sayurnya gue masukin ke situ, terus gue balikin lagi kan. Jadi setiap makanan selesai harus dibawa dulu ke gurunya piringnya. Kayak ini, bu udah abis semua, oke boleh istirahat gitu kan. When was the moment you realized that you like or you love food? Karena itu kayak kita semua nih, TWC ataupun siapapun guest-guest lu. Itu pengaitnya kan makanan kan. Tapi pertama kali lu kapan? Kalau gue, gue susah. Karena gue as long as I can remember, itu gue udah di kitchen. Bantuin oma gue kan. Terus abis itu, begitu gue, pokoknya gue pengen jadi koki lah dulu gara-gara itu. Bukan karena I love food sih. Lebih kayak, ya gue nonton dulu Tante Siska, terus abis itu Rudi Korudin kayak, Wih keren terus. Lu nyebutnya udah Tante ya, berarti lu udah deket. Deket kagak. Kemarin gue ketemu Tante Siska, lupa. Lupa gue kayak, siapa ya? Gue kayak, anjing gue udah kayak SKSD gitu. Tante apa kabar? Gitu, sorry siapa ya? Ya kemarin ada event. Ya terus abis itu gue mau jadi chef, mau jadi chef. Terus begitu gue liat, gue liat chef Perancis demo di Hotel Saripan Pasifik. Waktu itu gue nonton, dia dari sekolah. Terus kayak gila, cool banget. Terus abis itu gue pengen masuk situ, terus gue masuk. Mungkin waktu gue rasa, gue cinta bener-bener kayak love food. Itu waktu di sana, begitu gue ke market, kemana. Lu tapi sebelum ke sana, lu kuliah di luar kan berarti? Iya, di Perancis. Lu sebelum itu pernah masak di sini gak? Pernah masak di? Di kayak kerja di kitchen sini gak? Kerja gak pernah. Gue pernahnya, gue masak tiap hari di rumah. Pake dibantuin oma gue. Kayak gitu. Gue gak pernah, kalau misalnya. Setelah lu balik, setelah lu come with all that knowledge dan balik ke sini. Ini feeling lu gimana? Feeling gue karena... Working with the people here. Iya. Pertama, culture-nya beda. Jadi gue bukannya cinta makanan doang. Gue love, kayak gue udah belajar, gue bukan suka masak atau suka makan doang. Tapi gue love the all idea of gastronomy gitu loh. Dimana kayak ada culture-nya, kayak the people-nya. Why? Ya kayak tadi kita sempat ngomongin di episode sebelumnya kayak yang Taichan ini gimana terjadinya gitu. Itu gue suka semuanya gitu loh. Dan waktu gue ke Indo balik, yang gue paling sebelin itu kayak history of food di Indo tuh gak banyak yang di... Gimana ya? Di explore. Gak banyak yang di, gak banyak yang orang explore pertama. Sekarang udah jauh lebih mending. Tapi kalau misalnya disana dan di luar negeri dimana-mana tuh you can go to a library gitu. And you find your history of food disana gitu loh. Lu bisa lihat gitu segala macem. Kalau disini harus cari sendiri. Gue pernah ngomong sama ada food historian dari UI. Waktu itu gue ngobrol terus abis itu gue bilang ibu tau ini dari mana? Dari ada bukunya gak apa yang ibu belajar yang saya bisa baca juga? Dia bilang gak ada. Justru saya lagi mau tulis. Karena di Indo ini sebelumnya gak ada cuma dari ya temurun perkeluarga-perkeluarga di daerah gitu. Tapi menurut lu apakah ekspert-ekspert makanan Indonesia udah cukup banyak? Banyak. Yang tadi kita sempat ngomongin. Ada beberapa dari mereka bukan orang Indonesia sayangnya. Yang muda pun kayak I'm very interested gitu buat Indonesian food. Ya kan gue belajar bener-bener gue belajar. Terus abis itu akhirnya gue punya restaurant in Indo. Tapi kayak men reviewnya tuh kayak yang gimana sih orang doesn't itulah. Kayak misalnya kayak ya enak tapi gue makan ayam pop disini lebih pecah nih kayak sama ini sama ini. Kayak ya bro, come on lah bro, bukan. Kayaknya gue ngerti yang maksud gue. It's not always about the price and it's not always about the... Kepentok market sih gue bro, jadi kayak contoh misalnya ya gue mau udah sering kali gue bilang kayak gue mau bikin soto koyak aja gue kasih salmon baru laku gitu loh. Gitu ya kayak gitu gue. Di taat itu ya. Ini ya. Tapi kayak gue jujur nih, gue belajar makanan Indonesia atau start mulai belajar makanan Indonesia itu gara-gara gue ketemu Om Wilimungso. Jadi suatu saat waktu itu gue habis ngajar masak di Kemang terus yang punya tempatnya kayak mau ketemu Wilimungso gak? Gue bilang kayak mau banget, gue kecil nonton dia di TV gitu kan yang masak Chinese food. Terus kayak ketemu, terus habis itu gue bilang kayak ya Om Sayereh, kamu sekolah masak di mana? Di Perancis Om. Oh, terus kamu bisa masakan Indonesia gak? Bisa Om, apa? Coba selain nasi goreng sama rendang atau apa gitu apa yang kamu bisa masak? Gak tau. Tau ini gak, tau ini gak ya disebut makan Indonesia yang gue gak pernah denger gak bisa gitu kan. Terus jadi kamu mau buka restoran, restoran Perancis disini? Ya, saya bisanya sih itu. Sebenernya rencananya begitu Om. Oh, terus orang dari luar negeri jauh-jauh kesini makan makanan Perancis juga. Wah, gila gue gak bisa. Ya udah deh gue belajar. Ya udah, gue maksudnya, terus pertama gue malu di gitu. Terus abis itu kayak ya gue mikir, kalau misalnya gue ke luar negeri, terus gue gak ngerti makanan negara gue sendiri malunya kayak apa kan. Nah, bener sih. Makanya gue belajar makanan Indo. Kayak, but do you believe in cooking traditional food? Cooking traditional food? Yes. Kalau gue. Gue traditional food. Gue di brought up waktu sekolah dan kerja tuh cookingnya traditional, tapi eksekusinya mungkin modern gitu. Kalau lu cooking kayak really traditional, kayak semuanya pake tungku gitu segala macem. ya gue mau banget sih, tapi buka restoran kayak gitu dengan model seperti itu sangat tidak efisien. Iya sih. Kayak gitu kalau gue. Kenapa kalau gitu? Gue gak tau ya, gue ngerasa kadang-kadang, we have to evolve sih. Dan emang bener, there are some parts yang kita harus preserve. Tapi Indonesian food is not all about preservation gitu. Karena gue pernah ngobrol sama salah satu temen gue, dia sekarang itu personil duo musik elektronik yang lagi lumayan gede namanya. Gia Bermuduso Perandi kemarin baru tur di Afrika gitu-gitu. Oh, gila gue nonton tuh. Iya coy. Kayak di macan kemarin, di ornaments juga mainnya kayak elektronik, ada flash gamelan gitu-gitu. Kayak itu rada, sorry tangan lo bro. Bikin suara itu. Men gue nonton, kok kayak gue serem loh men. Kayak creepy gitu bisik. Kayak ada elemen satan-satannya gitu, waktu show-nya di Afrika tuh. Gue nonton itunya, ada yang live streaming-nya gitu. Tapi dia kan, dia ngebawa Indonesia, itu Indonesia banget menurut gue. Dan dia, sangat keren gue bilang. Keren banget. Sangat keren. Gue suka banget, karena dia gak keluar dan cuma membawa apa yang udah ada. dan di present begitu aja. Dia modern ya? Dia menjelaskan satu konsep sama gue, si Kasimin namanya. Dia menjelaskan satu konsep sama gue. Kalau misalnya di Bali, if I recall correctly ya, jadi segala knowledge musiknya, itu akan turun-temurun by Lisan. dan itu pasti terjadi perubahan dong. Pastilah. Seiring, ya kan. Seiring jalan generasi. Memori manusia bukan begitu bagus. Tapi itu menjadi part of the culture-nya. Bahwa kayak seiringnya ini berjalan, akan adaptable terus gitu. Dan dia akan berubah terus. dan there's nothing wrong with that. And I encourage that. Karena yes, history is important. Tapi to replicate history does not bring progress gitu. Kayak, apakah kita ngerti. Penting sih, penting. Preservation sepenting itu. Archiving sepenting itu. appreciation sepenting itu. Tapi gak boleh stop disitu. Yes. Gak boleh stop disitu. Karena cenderung kalau misalkan kita cuma research doang. Abis itu apa yang kita udah tahu gak coba di eksperimen untuk menjadi sebuah form atau medium yang baru. Kita kan stuck gitu. Dan we're talking in a global environment now gitu. Bener. Kayak kita mau bersigningan. luar itu kayak gimana. Tapi lu belajar teknik Perancis dan lu come back belajar makan di Indonesia dan lu bisa merge. Itu dua hal. Iya, ngerti. Dan itu maksudnya similar ya gue agree sih. Gue agree. Kayak contoh gini. Kayak waktu Noma dan di Denmark gitu kan. Di Denmark culture itu baru mau mulai. Baru mau mulai yang sekarang udah jadi Nordic cuisine yang tadi yang gak ada. itu kan basically dari cooking sebenarnya tekniknya Perancis. Sekarang aja yang udah evolve pake teknik fermentasi dari Asia dari mana gitu kan. Tapi dulu kan teknik cookingnya basically is French. Terus kayak ya makanan orang-orang Denmark juga gak demen. Kayak bukan ini bukan makanan ini bukan makanan kita. Gitu. Tapi mereka keep doing that sampai kayak gitu sekarang. Ya sekarang gue feel jujur gue encourage it. Feel encourage kayak sekarang ada orang kayak Hans gitu kan. Terus ada kayak kalau di pastry ada We are di Kaduitama yang dia bikin dessert bikin produk tapi they try to combine they try to kayak bring Indonesian ingredients dan mereka jadiin suatu yang something yang interesting. Menurut gue harus ada yang berani kayak gitu. Soalnya kayak gue sorry gue potong gue kayak ya Hans buka restoran gitu kan. Nah sayangnya tapi gue yakin kalau misalnya kan basically kalau lu mau buka restoran kan end of the day is money kan. Ya. Gitu loh. Sayangnya ya kayak kita chef-chef semua chef yang gue kenal yang gak bisa gak kuat kalau misalnya buka restoran modelnya sendiri. Gak mungkin. Lu harus cari investor. investor yang berani back orang-orang yang kayak begitu itu jarang banget bro. Yang untuk doing day-to-day ya. Bukan kayak misalnya for an event. Misalnya event kayak misalnya Asian Cookout nanti volume 3 all traditional all modern Indonesian fine dining apa segala macem gitu. Tapi sustainable gak bisnisnya. Kalau misalnya buka restoran begitu. Dimana tadi kita sempat ngomongin juga kita jual soto rada mahal dikit aja orang komplain. Gak jual nasi goreng 40 ribu aja komplain. Padahal lu harusnya udah bisa bedain dong lu makan di restoran bagus sama restoran di pinggir jalan apa bedanya? Dilayanin. Gitu loh segala macem gitu loh. Gak ada nyamuk gitu. Tapi ya itu maksud gue. The big question is can we make it cheap? Can we make it cheap ya? Ya. kan itu kan the big question yang kalau misalkan gue seorang investor dan gue yakin lu pernah ngalamin hal yang sama juga gitu kayak gue bisa cuan gak dengan makanan ini? Udah pasti lah. Udah pasti lah gitu lah. Kalau misalnya gak mikirin cuan mah fish itu fine dining bro bukan restoran family style. Tapi kayak when we're talking about can we make it cheap? ada beda ada garisnya yang keras banget di antara you wanna make as much profit as possible atau you want to make it accessible for everyone. Soalnya kalau misalnya kita bilang market gak adaptable ya oh gak juga gak juga orang makan seblak men sekarang kayak what the hell is that? gitu kan kayak dia gue gak pernah gue gak pernah makan sih sejujurnya ya tapi kayak gue dijelaskan konsepnya bahwa dia kerupuk yang gak digoreng kalau gak salah ya kan terus baso haci terus ada sosis kadang-kadang ada itu gak ada isinya sebenarnya makanannya tapi tapi gurih iya kan tapi it's something new it's something new untuk lu makan itu you have to be willing to try it dan kenapa seblak masih lebih acceptable di pasar yang lebih besar dibanding fine fine dining atau modern Indonesian cuisine selazimnya yang kita biasa kenal gara-gara murah iya coba memperkenalkan elemen-elemen yang penting aja gitu kayak let's say minyak yang bersih ya kan atau kualitas beras kayak salah satu outlet nasi gila favorit gue di Pangpol di Panglima Pol ini nasi gila Pangpol itu dia biasa aja sebenarnya nasi gilanya biasa banget beneran bumbunya ya standar lah kecap saus tomat dan lain-lain tapi nasinya dia selalu masak pulen dan ada rice cooker karena dia notice bahwa nasi gila tuh ya gue gak butuh beras pra gitu gue gak bisa makan nasi gila nasi goreng beras pulen sih gue gak bisa tapi ibaratnya ini fundamental details dan kadang-kadang gak banyak orang yang masak dan gue ngomong on the broader sense of the culinary industry gak cuma restoran ya kayak sampai level-level kaki lima pun mereka gak semuanya have that apa ya attention to detail mereka don't care karena tapi on the other hand juga banyak dan yang banyak ini they don't have the information on how to do it itu yang harus disebar sebenernya kayak lu pernah makan nasi goreng warna warninya paling mempolim juga gak nasi goreng tole yang ada hitam ada merah ada merah iya iya pernah dia tuh hotel kalau gak salah apa yang tinggi dia jadi gue denger yang ada cook dari hotel jadi hotel di CDP atau apa gitu dan gue sampai shock gitu kayak oh lu take your knowledge dan put it on the streets man gitu gila loh gak banyak loh yang yang begitu dan dia bisa come up with something yang laku dan still still it's very good it's very good it's good secara branding as a brand interesting it's approachable by everyone it's cheap dan gue paling suka adalah karena dia punya information ya dia punya that knowledge bahwa dia bisa coba-coba dan dia tau teknik dulu pas gue masih di taco lokal dia bakal dateng kayak tiba-tiba kayak coba nih gue ada nasi goreng kuning kuningnya pake kunyet terus dicampur jagung terus dia tiba-tiba kayak gue udah ungu pake ubi gitu terus kayak ada nasi goreng rendang kayak wah lu arendi ya keren banget iya kan gue arendi ya gue pertama kali makan itu gue pesen yang kayak mau apa merah hitam atau apa gue bilang ya merah dah gitu kan terus kayak gue men ini merahnya bukan merah sos tomat coy ini beetroot gue bilang siapa yang jualan gue bilang gitu kan oh terus gue denger cerita itu juga kayak iya dulu pernah di hotel gini wah anda ya gitu ya oh bener respect lo kenal bro unang dong di podcast boleh dia dia dulu saya terselah jualan anggur merah gitu di bawah abidin abidin dia deket itu anak-anak tako lokal gitu kayak tukeran tukeran telur sama tukeran anggur nah terus ada juga yang gue mau ngomongin ke lu kayak gue gue sebagai sebagai chef dan restauranter kayak lu bisa bilang misalnya sebelak gitu ya itu diakuin tai chan tadi kita udah akuin kayak oke itu makan Indonesia tapi kayak gue sebel banget yang kayak misalnya bilang misalnya gue masang ada dulu gue bikin lawar ya kan gue bikin lawar terus abis itu omwil nyobain nih omwil langsung nyobain wah ini mah bukan lawar nih kamu harus belajar dulu gini loh nah itu tadi gue masih kadang-kadang kita tuh dapet yang muda-muda nih dapet kayak tekanan juga dari atas kayak lu kalo mau masak Indonesia lu tradisional lu gak bisa sosokan modern ngerti gak how your view your view on that senioritas akan selalu ada di budaya kita karena kayaknya it's it's part of the structure it's part of the hierarchy here periode waktu menjadi parameter authority kenapa itu harus dipertahankan gue kadang-kadang masih kurang tau juga karena banyak banget ilmu yang gratis sekarang emang tetep tetep gue setuju mau point maybe lawarnya yang lu bikin gak authentically lawar yang lu yang di Bali yang ibu-ibu di Singaraja meneran pake darah gitu kan pasti beda karena number one lu gak di Bali number two lu bukan orang Bali dan bahannya pun gak ada bahannya gak ada ya kan dan mungkin ada ada aspek-aspek seperti ya lu maybe lu gak nyampur pake tangan yang megang duit juga gitu dan itu mungkin ada faktor harga ya kan mungkin love love gitu kan that bumbu rahasia bumbu rahasianya kan mungkin itu kita gak tau juga tapi ya maksud gue itu stigma yang dimana kalau lu mau masak makan Indonesia lu harus bikin restoran tuh kayak kaum gitu loh yang modern tapi kayak cara masaknya tradisional yang gak kalau kalau the point is that lu gak lu gak bakal kemana-mana Indonesia food juga gak bakal kemana-mana juga masa semuanya harus masak tradisional dan sayangnya ini ya kalau misalnya kita mau ngomongin influence ya bukannya ya ini beda gak apple to apple tapi gue suka melihatnya seperti ini bahwa oke kaum dia akan frontlining Indonesian food props and respect karena ilmu ilmunya gak mudah dan effortnya gak gak gampang tapi kadang-kadang kita juga harus ngeliat contohnya kayak orang yang makan kaum dikit dan kita ngomongin kenapa makanan Indonesia gak maju gara-gara oke turnover kaum paling maksudnya kayak orang yang makan di kaum apakah dia nyampe sebulan puluhan ribu ya gak lah ya kan tapi yang makan geprek bensu iya gitu dan 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 lu bisa ngeliat ayam geprek dari Jogja Jawa Jogja Bandung Jakarta Lampung Bali Makassar ada gitu dan dan it spreads dan kita masih bertanya-tanya kenapa makanan Indonesia gak maju karena mayoritas orang-orang tuh mereka masih sibuk dengan ini dan pas ditanya tentang kalau kita bergumul di dalam industri kita kayak dan bertanya-tanya kenapa gak maju-maju solusinya adalah itu kan kayak kita gak mau address the the dirty question of what do we do with the people who can afford good food yes karena if they can afford it and that's 80% of the country gitu kayak what do we do jadi TWC salah satu activity pertama dulu kita sempat bikin pop-up dining di tempatnya Sukanda untuk petani-petani kendeng sampai sekarang waktu itu waktu itu gue inget tuh sampai sekarang gue masih proud sama semuanya yang berkontribusi disitu dan gue masih gue sampai kaget gitu kayak wah people care ya gitu padahal ini kayak cuma angan-angannya beberapa orang yang niatannya baik tapi eksekusinya juga kita sepenuh hati tapi kita gak tau what's gonna happen dan banyak banget lesson-lessen yang terjadi yang gue liat ya personally buat gue number one ada kita beli sayur langsung dari sana kan dan harga sayur dan shippingnya lebih mahal shippingnya oke itu udah pasti udah pasti terus kita dikas tau oh disini biasa makan talas oke kirim salah satunya itu dan pas nyampe kita terimanya batang talas karena kita minta kayak yaudah yang bisa kalian makan kirim dan pasnya batang talas yang hijaunya batang talasnya talas bogor batangnya atau pohon tangkai pohonnya oh tangkai pohonnya wow dan kita sampai shock gitu gara-gara kayak mereka makannya ini ternyata karena ini-nya umbinya dijual oh oke terus oke ya kan we're not even eating the same things kita gak makan hal yang sama terus kedua salah satu bukan aktivis gue gak mau nyebuti aktivis salah satu figur salah satu pejuang salah satu pejuang dari kendeng itu dateng untuk menceritakan kondisinya apa yang terjadi saat itu pas tanahnya mereka mau dijadikan pabrik semen dan sekarang kalau gak salah udah berjalan itu dia hadir untuk dinner bareng pertama dia ngobrol ikut makan ini produs yang dia sediakan dibungkus oleh banyak banget chef-chef yang talented hari itu dan dia makan sedikit banget karena dia gak tau itu apaan itu sayur-sayurnya dia loh itu sayur-sayurnya dia dan gue gue bisa ngeliat dan merasakan ruangannya agak sedikit gak nyaman karena apa yang kita lakukan agak sedikit cuma theatrical doang gitu di 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 sebuah peristiwa yang lebih besar lagi oke wow iya kan maksudnya ini adalah seorang petani yang gak bisa makan sayurnya sendiri gara-gara dia gak tau ini apaan dan itu kan weird there's something weird about that there's something uneasy about that that's a bit sad kayak untuk lu bisa makan sesuatu yang ditanam oleh seseorang yang duduk di sebelah lu dan dia gak tau ini apaan dan dia merasa kayak gak nyaman untuk makan ini dan dia gak nyaman dengan settingnya yang terlalu fancy ya tapi itu ada dimana-mana men iya kan lu kayak kapan sih yang kerja di restoran mahal makan makan makanan iya kan itu kan iya itu tapi kayak ya bukannya mucizi gitu kan tapi kan kita mau strive to semuanya makan enak kita pengen semuanya makan enak bukan masalah harganya ya ya itu dia bukan masalah harganya ya tapi kualitas makanannya harus i think it's important juga kayak event-event yang seperti itu itu harus sering-sering ada sih menurut gue harus-harus terlalu ngobrol ke jodi sih harus ada lagi sih harus-harus itu gue gak bisa dateng men karena gue lagi event itu tuh lagi buka vis iya gue lagi buka vis gue inget banget gue gak bisa dateng gue udah pengen kayak eh gue bantuin nih gitu kan gue bantuin masaknya apa segala macem kayak ya gak bisa tapi yang sayangnya juga kayak it's hard to replicate at the end of the day akan menjadi sebuah social social ini doang social thing doang orang dateng mereka donate dan apakah change terjadi belum tentu tapi tapi it's a start bro iya sih tapi gue lebih daripada nothing kayak however progress is progress iya kayak gue liatnya gitu sih the big gapnya kan masih kayak kita the people who can spend kita udah menuju understanding food understanding food culture tapi kalau misalnya kita ngomongin kita udah mulai lupa gue gue heritage gue gue bokap gue Belanda nyokap gue Batak gue ada di Jakarta gue kalau misalnya disuruh explore heritage makanan gue hampir non existen gitu kayak gue mau makanan Belanda gue gak tinggal disana Batak gue juga gak punya marga jatuhnya gue floating ada rootsnya gitu contohnya gini lu bikin lawar lu respect Indonesia gitu kan kayak itu Indonesian heritage for you tapi kayak rootsnya dimana sebenernya dan apakah roots itu harus terikat dengan kayak sebuah konsep Indonesia gitu kayak Indonesia yang ya kalau begitu technically gue cuma boleh buka restoran Chinese dong kayak gitu maksud gue tapi kita ngomongin nah kan kalau misalnya kita ngomongin traditional harus sesak lok itu dong berarti soalnya kayak kita ngomongin makanan Indonesia 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 luas banget men gitu dan kalau misalkan kita harus terpaku dengan konsep Indonesia ini yang seluas ini ada beberapa pihak-pihak authority yang gak happy juga ya gue gue mau gue mau menyebutkan sebuah case dulu sempet ada satu iklan kontroversial yang kayak showcasing kalau gak salah ini buat visit Indonesia gue lupa buat apa? buat campaign visit Indonesia 2000 berapa kayak Menpar kalau gak salah yang kayak highlight berapa makanan Indonesia terus kayak di shot cantik slow motion apa segala gitu terus gue inget 60% 70% nya itu makanan Jawa itu bukunya om William maksud bukan sih? nah ya banyak lah orang yang disitu tapi kalau misalnya kita ngomongin makanan Indonesia ada yang kayak 60 Nusantara apa gitu kan ya maksudnya no one has that authority to say makanan Indonesia itu sebenarnya apa kalau menurut gue karena lu ke satu daerah dan lu ke daerah lain beda jauh beda jauh dan mereka gak akan nyebut ini makanan Indonesia ini makanan kita ini makanan gue kemarin let's say lu tanya ini shotonya dari mana oh dari region ini ini dari Solo atau ini dari mana lu nanya nah gue kemarin nanya lu pernah makan ayam tauco gak sih gue baru tau kalau misalnya ada namanya makanan ayam tauco gak di deket Narmuangsa kocak sih kayak ayam goreng kayak ayam goreng bumbu kuning gitu pecel dikasih kuah tauco pakai rawit potong-potong itu makanan berbes gitu dan pas gue tanya gitu ini makanan berbes gitu we should focus on that karena kalau misalnya kita masih focusing on Indonesia untuk bersaing untuk bersaing dengan kayak makanan terlalu banyak variable gitu iya kan kayaknya gak ada yang ngomongin lu ke US gitu udah gak ada yang ngomongin this is Japanese beef this is ini udah kayak oh ini ini dari region ini Kobe ini dari mana ini jamur dari region apa keju ini dari region ini wine ini dari region ini we're so focused on that label of Indonesia yang sebenernya juga ya man gitu it's such ya udah lumayan tired terms juga sih it's it's a boundary it's a box aja gitu it's a label it's a label yang kind of outdated gitu bener-bener ya bagus lah nasionalis tapi it's much deeper than just one word ngerti well the point is for our podcast ini you're nasionalis itu very good sebenernya lu harus bangga and I'm really proud to be Indonesian I'm sure you yes very much tapi kayak jangan sampai your nationalism and patriotism itu jadi box yang dimana lu gak eksplor ke depannya gimana gitu loh jangan lupa juga Indonesia ini awalnya makanya Indonesia dapat juga dari influence yang lain yang pernah banyak juga bangsa lain yang pernah tinggal disini contohnya itu misalnya nasi goreng deh it's Chinese food kenapa? karena dimasaknya di wok-wok itu asalnya dari China dan juga ada makanan Belanda kayak croquet itu udah jelas-jelas makanan Belanda bisa dijadikan sekarang jadi makanan Indonesia sekarang kalau ngumpul-ngumpul pasti ada croquet pasti ada risoles kayak gitu kan kayak kita sempat ada ini kan dulu kita kasus yang rendang atau apa dibilang makanan Malaysia oh iya iya itu dan dan karena itu emang main sebelahan coy iya we are very similar why not gitu let iya let it be lah yaudah kita masing-masing kita proud of our food proud of our heritage kayak gitu well thank you very much dok gila seru banget gue ngobrol-ngobrol sama lu harus lanjut dong iya nanti kita lanjut lagi jadikan acara jadikan acara jadikan acara ya oke dan mungkin katanya aduh mau bikinin gue podcast nih apaan mau bikinin gue proyek proyek-proyek cuan ayo thank you guys for listening to our podcast yang kita udah ngobrol-ngobrol panjang hope you enjoy the podcast dan bisa useful untuk kalian jangan lupa kalau mau ngobrol-ngobrol sama kita bisa DM gue di Ray Jensen di Instagram atau Instagram lah apa dok ren.ldo ren.ldo ray jensen radio podcast ada di Spotify Apple podcast Google podcast dan Anchor app next kita mau masak-masak disini so please stay tune to our program thank you very much for listening I'll see you next time bye-bye I'll see you next time